Halo semuanya, balik bersama saya, Yuni Kali ini tetap nge-review Dolce Gabbana Parfum dari Dolce Gabbana ini Yang The Only One Saya udah nge-review Yang The Only One No. 2 Ini jadi urutannya ngacak Ini The Only One 2 Nah sekarang yang The Only One biasa Tapi yang Intense atau Amtans Dalam bahasa Prancisnya Sayangnya, sebelumnya saya pernah bilang Saya punya Vial yang The Only One Classic Cuman kemarin itu saya cari lagi Kok gak ada, entahlah saya Nyimpennya dimana, saya lupa atau gimana ya Sampai ngubek-gubek Barang-barang, gak ketemu So sayang sekali, jadi saya gak bisa ngebandingin Yang The Only One Classic Dengan yang Amtans Atau yang Intense Gak apa-apa, langsung aja yang The Only One Intense Dia itu packagingnya mirip-mirip Dengan yang The Only One number 2 dan saya rasa juga yang di only one klasik bentuknya seperti ini ya kotak gitu ya berat sama-sama berat ini ukuran 100 ini yang ukuran number 2 nya yang 30 oke saya suka banget packaging nya karena ini dia hitam-hitam warnanya ya buat saya hitam-hitam itu klasik tapi elegan dan misterius ya apalagi tulisannya kuning keemasan jadi itu yang bikin dia apa ya oke banget saya suka banget yang hitam-hitam nah wanginya seperti apa kalau kalian pernah lihat video saya di only one number 2 ini dia itu wanginya bertolak belakang yang ini lebih ke fruity gourmand fruity gourmand kayak apa ya makan permen ya soalnya enak banget manis gitu makan permen ya nah ini lebih ke apa ya menurut saya sensual gourmand oke nah dia notenya apa aja di note awal yang kerasa itu floral tapi yang sedikit fruity floralnya juga yang bukan hmm semerbak banget kenceng banget wangi floralnya enggak ini adem-adem aja wangi floral yang sweet lah bisa dibilang nah dia ada wangi-wangi citrusnya itu karena dari dari sorry italian mandarin ya mandarin italian mandarin dan juga ada apelnya apel hijau itu yang bikin asem-asem citrus lah ya asem-asem segar nah itu floral fruity floralnya benar-benar enak bikin wangi floralnya bikin segar setelah note awal itu nah ini yang mulai interesting buat saya mulai enak banget dicium karena ada sentuhan wangi kelapanya ya coconut selain wangi kelapa tetap aja sorry tetap ada sentuhan citrusnya karena selain kelapa itu di note tengahnya itu ada orange flower ya tetap ada orangnya mandarin dan orange itu kan satu family ya tetap tetap ada note citrusnya dan perpaduan ini yang bikin apa ya jadi wanginya jadi benar-benar sensual eksotik ya kayaknya segala parfum yang ada note kelapanya itu bikin bikin beda parfumnya bikin beda benar-benar sensual dan eksotis tadi gitu nah setelah itu note akhirnya dicampur dengan note oriental note orientalnya itu dari black vanilla sama kashmir dan sedarwood dan oleh karena itu perpaduan mawar yang apa ya mawar yang unik karena ada sentuhan citrusnya digabung dengan wangi kelapa dipermanis dengan vanilanya itu jadi perpaduan yang unik yang sensual jadi ini bukan membayangkan jangan ngebayangin wangi citrus yang seger banget enggak enggak kenceng banget floral yang wanginya semerbak kehirup banget makanya strong banget wangi floralnya juga enggak jadi ini benar-benar wangian yang sedikit misterius sensual eksotis oriental sorry jadi ini lebih ke apa ya lama-kelamaan ini lebih cenderung ke skin scent jadi buat kalian yang cari parfum yang nyegrak gitu ya yang kenceng yang strong berkarakter enggak ini bukan seperti ini ini bukan buat kalian ini benar-benar wangi yang sensual misterius tapi eksotis dan dengan ada sentuhan orientalnya juga dan makin lama makin ke arah skin scent dan saya suka banget wanginya oh iya benar-benar buat saya sensual ini wangi yang sensual gurmang oriental ada sedikit gurmangnya ya karena itu tadi kalau saya pakai ini kayaknya apa ya saya enggak berhenti nyium-nyium lengan saya karena benar-benar enak banget wanginya enak banget ya kalau seperti intens tiaranya dari montal sih enggak ya karena intens tiaranya itu lebih lebih ke wangi tiaranya dan kelapanya itu juga lebih kuat dibanding yang ini ini kelapanya agak sedikit-sedikit samar-samar tapi tetap kecium so ini benar-benar patut dicoba ya patut dicoba cuma mungkin yang jadi nilai minusnya itu longevity-nya seperti yang kalian tahu atau bagi kalian yang belum pernah lihat video saya saya itu kalau cari parfum itu lebih suka yang benar-benar tahan lama di atas 8 jam sekarang parfum designer jarang jarang banget walaupun ada jarang banget yang lebih dari 8 jam nah ini salah satunya dia itu kira-kira 4 jam 4-5 jam di kulit saya karena masing-masing orang mungkin bisa beda ada orang yang kulitnya lembab banget setiap hari makanya lembab terus kalau saya kulitnya termasuk kulit kering jadi mungkin itu yang bikin langsung mengering langsung menguap di kulit saya nah di kulit saya di only one intense ini dia itu durasinya lebih pendek dibanding kalau saya pakai yang di only one number two ini ini lebih lama kalau gak salah waktu itu saya bilang di atas mungkin 8 jam minimum 8 jam bisa lebih nah ini di saya cuma kira-kira 4 jaman so benar-benar bahas saya pendek tapi masih oke untuk ukuran parfum designer masih oke 4 jam masih wajar 4 jam karena kalau cuma 1 atau 2 jam udah hilang setelah penyemprot apa namanya penyemprotan gak bakalan saya rekomen ke kalian percuma so ini 4 jam jadi worth to try wanginya enak sensual gourmand eksotis worth to try apakah worth to buy nah ini balik lagi ke kalian kalau buat saya kayaknya saya udah beli ya ini full bottle 100ml well udah telanjur saya bilang tapi ya itu tadi kalau misalnya saya cuma punya fialnya misalnya ya walaupun wanginya saya suka banget enak banget kayaknya saya mikir-mikir karena itu tadi secara pribadi saya pilih yang longevity-nya di atas 8 jam nah ini makanya saya galau lagi galau apakah saya lepas mau saya pre-love mau saya jual apakah saya keep tetap saya pakai karena benar wanginya benar-benar enak banget jadi entahlah saya mau memutuskan nanti tapi yang seperti saya bilang tadi ini benar-benar worth to buy kalau sorry worth to try tapi kalau worth to buy ya itu tadi kalau kalian gak masalah dengan durasinya pendek bisa kalian spray ulang sorry sekali atau dua kali lah maksimal dalam sehari patut dicoba ya cari-cari atau sniff-sniff dulu di parfum meri terdekat atau toko-toko parfum di dekat kota kalian atau cari-cari dulu dekannya atau fialnya karena sumpah wanginya enak banget oke semoga puas dengan review saya sorry kalau ngomongnya blepotan pokoknya ini benar-benar worth to try buat kalian cewek-cewek atau buat cowok-cow yang lagi mikir-mikir mau ngasih kado apa buat ceweknya bisa kalian coba ini berat banget pokoknya dulce gebana packagingnya keren wanginya enak banget nah soal longevity-nya itu terserah kalian oke semoga kalian puas dengan review saya sampai jumpa di review-review selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati